Hai selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya Mahmud di Pras ya di channel YouTube automotive.net ini saat ini kita berada di balai lelang otobit ya hari ini hari proses lelang nih kita mau cek untuk Dutro kemarin yang dam yang saya bilang rekomendasi yang damnya warna hitam GSM sudah soot ya kan kemarin ada tiga unit itu harganya diangka 240 40 jutaan nih satu yang pertama yang dua sekarang ini yang kantor 2019 harganya turun menjadi 280 juta hadifi dam ya terus ini masih diangka 240 jutaan eh ada lagi yang euro dua tuh di sebelah sana di belakang sana tuh dan juga ada beberapa unit baru masuk itu seperti balintas tuh baru masuk sebelahnya juga dam baru masuk Mas Bro ya untuk lebih lengkapnya Mas Bro sekaligus kita cek harga lelang hari ini sekaligus kita update ya bantu share subscribe tongkrongin di channel YouTube automotive.net yang kita cek unitnya masih di channel yang sama di automotive.net ini kita grebek balai lelang ya seperti biasa setiap hari Senin ada dua tempat ada di otobit dan karedi dan sekarang kita berada di otobit untuk passenger nanti ya kita cek lumayan banyak yang dilelang tuh hari ini passenger tapi yang saat ini yang kita lihat untuk truk ya untuk truk jadi untuk truk sekaligus update sekaligus cek harga mobil yang dilelang untuk hari ini jadi kalau untuk penambahan unit kayaknya enggak ada ada penambahan unit cuman belum dilelang maksudnya penambahan unit yang sudah dilelang hari ini tidak ada tetap masih unit yang kemarin Mas Bro nah nanti kita coba cek satu persatu ini barisan ini penambahan ya cuman belum lelang Mas Bro nih nah ada beberapa unit yang mungkin baru masuk sih ya yang rekomendasi banget ini Mas Bro cuman sayangnya ini belum dilelang ini cakep banget ini mobil ini tahun 2023 pemakaian 2024 jadi untuk kode transmisi itu udah T9 artinya dia sudah untuk yang transmisi terbaru dan ini HDX Ori ya dari mulai kaki-kaki semuanya ini masih dalam kategori original banget nah pokoknya siapkan ajalah uang di angka 300 lebih ya kalau unit seperti ini biasanya terjual tuh di angka 330-an istimasinya seperti itu kalau Mas Bro ada-ada di angka segitu nanti ketika ini keluar harga boleh langsung digas Mas Bro karena istimasinya memang di harga-di harga segitu biasanya yang saya titipan dari orang-orang ya di belakang juga itu itu damtruk juga cuman itu udah lama banget di sini belum keluar harga sampai saat ini Nah kita mau lihat sekarang Dutro Dutro ini tahun 2022 harganya 235 juta dan artinya dari harga yang kemarin itu sudah turun banyak ya dari 250 juta sekarang 235 berarti dia turun di angka 15 juta tapi ini yang abaknya bak mati yang X power baknya bak mati 136 HD generasi Euronya dia Euro 4 ya banyak bak mati kondisi unit dalam kategori memang masih terawat dan untuk pajaknya kalau nggak salah ini ini dari kayaknya masih hidup ini Mas Bro ya bulan 11 ya ini untuk yang pertama terus lanjut kalau ini belum terus oleh yang kedua yang ini ini kemarin sempat dililang di angka 249 juta ya Coba kita cek ada perubahan harga nggak dari harga yang kemarin karena yang satu yang warna hitam sudah solot sama-sama sama Dutro ya kalau kantor nanti kita lihat itu masih ada nah yang ini harganya tidak berubah masih tetap di angka 249 dan untuk pajaknya itu eh mati bulan September 2023 kemarin yang tengah ada yang warna hitam cuman yang warna hitam sudah terjual ya sudah solot ada tiga kemarin berjajar dan yang di sebelah sini kemarin ada kantor tapi kantornya yang tahun 2019 dipindah di tengah yang kemarin saya bilang harga rekomendasi yang warna hitam ternyata sudah solot di angka 200 sekian lah karena ada ketiganya kemarin aja kemarin harganya itu rangnya enggak jauh beda masih di angka 240 jutaan juga ya Hai terus di sebelahnya Mitsubishi counter tahun 2019 ini di angka 280 juta rupiah ya tahun 2019 dengan harga harga di angka 280 juta rupiah dan ini HDV dan untuk warna itu Tosca jadi Tosca itu memang sesuai dengan warna STNK mas bro kemarin pertama keluar nih 320 artinya dari harga kemarin itu udah turun 40 juta dan biasanya nih wajib terjual mas bro ya wajib terjual wajib terjual nanti harganya ya sudah bakalan turun bisa jadi lima juta sepuluh juta bisa dua-dua puluh juta ya udah ini aja Pak stres 28 Hai barang ya 280 juta nanti nanti kita turunkan Pak hahaha udah turun nanti enggak enggak nah 280 juta dan HDV tahun 2019 terus di sebelahnya lagi nomor lot 5 itu udah ditempel nomor ya nomor lot lima tahun 2020 Hai pun nomor 6 nomor 5 tahun 2022 dengan harga di angka 243 juta rupiah nih mas bro ya 243 juta rupiah dan pajaknya sama seperti ini nah ini September juga dan yang ini juga September sama-sama September kemarin ketiganya itu waktu di tengah itu ada Dutro tuh sama pajaknya di September untuk unitnya sama cuman yang di tengah yang warna hitam tuh yang yang warna yang cakep ya karena damnya JSM waktu itu nih kondisi unitnya kayak gini ketiganya Hai dan untuk yang lain nanti kita cek ya ini yang baru masuk ini cakep banget nih ini lintas mas bro yuk lintas tapi ini super speed ya ini kalau mungkin keluar harga bakalan rame ini juga masih cakep Hai kemudian yang di sebelah sini kantor Euro 2 untuk tahunnya 2016 ya ini tahun 2016 kemarin ini diangka 180 juta Hai nah sekarang harganya tetap enggak turun masih diangka 180 juta cuman ini banyak bak mati pulbak besi ya kalau minusnya tidak terlalu banyak minus untuk kepala masih dalam kategori presisi ya 180 juta dan ini masih bisa direhat kalau mungkin mau dinaikkan dan juga masih bisa untuk keterangan pajak Oktober 2023 dan ini platnya nggak tahu nih plat kuning Oh platnya plat hitam emas bro we plat hitam ini lumayan pacek yang lumayan ya untuk pajaknya yang sangat lumayan untuk yang plat hitam tapi kalau plat kuning mungkin masih mendingan tapi enggak ada salahnya kok mau kita rubah jadi plat kuning juga bisa untuk unit di sebelahnya ini baru masuk ya cuman belum lelang tahun untuk tahunnya kayaknya tahun 2017 ini nah yang sudah lelang itu di sebelahnya sanaku di sebelah sana nomor lot 18 tak tak sana ya karena tempatnya sempit kita yungnya tak taruh dulu masuk Hai ini belum lelangi cakep nih 2017 ini Hai tahun 2013 dan ini yang dam Hai ini 155 juta tahun 2013 ban belakang itu hanya ada dua ya Hai nah kayak gini biasanya kan banyak enam Nah seperti ini kan antar dua tuh banyak rangkep dua ini cuman satu-satu deh kiri-kanan satu-satu semuanya sasis aman dan tahun 2013 cuman damnya sudah banyak kropos interior juga kayak gini 155 juta tidak perlu perawatan yang lumayan ya terus di sebelahnya ada isuzu nmr kayaknya tahun 2022 Hai nomor lot 7 Hai nomor lot 7 ini di lelang dengan harga eh di angka 185 juta rupiah tahunnya 2022 kilometer masih di angka 18.000 low kilometer bak kayu rangka besi mungkin ini bisa jadi eh sebagai bahan referensi kalau mas bro lagi cari isuzu ya dengan harga nggak sampai di angka 200 juta nmr minusnya sama-sama kita lihat ya cuman minus di cover aja sama fog lamp kalau pemper isuzu memang pempernya bentuknya kayak gini mas bro ya lanjut di sebelahnya nomor lot 15 ini yang tahun 2011 dengan harga di angka 115 juta rupiah ya 115 juta rupiah cuman baknya emang nggak bisa dipakai sama sekali banyak nggak bisa dipakai karena bak kayu ya tuh mas bro 115 tahun 2011 untuk pajaknya bulan Februari 2023 sebenarnya yura empat belum nah kemudian yang ini HDL kita lihat dari depan ya yang HDL nih kita lihat dari depan masih ada beberapa unit yang isuzu tapi unitnya ada di agak jauh di sebelah sana tapi bisa kita cek ya harganya juga hampir sama mas bro isuzu yang kemarin ya ini unitnya yang pada baru masuk ditaruh di sebelah sini nah ini lot 10 ini kemarin 225 coba kita cek ya Hai berlat 10 ini kemarin 225 nah sekarang harganya tetap ya nggak berubah masih di angka 225 juta kemudian yang terakhir tuh HDL tahun 2014 ya nomor lot 16 nah harganya turun menjadi 180 juta rupiah dan ini sebagian unit-unit yang pada baru masuk ya yang ada di balai lang otobit sebagian yang saya sebutkan tadi udah pada keluar harganya Oke mungkin itu aja sampai jumpa di video berikutnya saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam otomatik selalu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati